Selamat pagi, Puster, Bapak, Ibu, Kuru, dan keluarga Fransipa. Salam Fransipo, berjiwa besar. Hari sebelum memulai kegiatan kita, awali dengan berdoa. Mari kita buka dengan mendengarkan lagu pengujian. Selamat pagi, Puster, Bapak. 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 Karena tidak mungkin lagi bagi mereka untuk masuk ke rumah itu secara normal melalui pintu Tuhan Yesus lebih berpuasa mengampuni orang berdosa Penyakit yang diderita orang umum itu jelas merupakan keprihatinan masyarakat pada waktu itu Yesus menyembuhkan dirinya dan mengirim seorang pribadi yang sehat untuk kembali ke lingkungan masyarakatnya Akan tetapi di tempat itu hadir juga beberapa ahli taurat Mereka berpikir dalam hati bahwa Yesus menghujat Allah Karena Allah sendirilah yang dapat mengampuni dosa seorang pribadi Namun Yesus segera mengetahui dalam hatinya pikiran para ahli taurat tersebut Allah memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit dan membuat muksisat-muksisat Oleh karena itu dalam upaya kita membawa terang Yesus Kristus kepada orang lain Kita harus senantiasa waspada dan siap menghadapi situasi di mana kita didorong oleh rohnya untuk menyembuhkan orang sakit Dengan demikian, bila ada sesama kita yang sedang sakit dan tentunya membutuhkan kesembuhan fisik Baiklah kita menawarkan diri untuk berdoa bersama dengan orang itu Kita tidak memerlukan rumusan doa yang istimewa Kita hanya perlu berdoa dalam iman sambil mengharapkan bahwa Allah akan melakukan keajaiban yang besar Terima kasih ya Tuhan atas rahmatmu Kami dapat mendengarkan sabdamu dengan baik Semoga sabdamu dapat kami laksanakan dalam hidup kami Kini kami akan belajar, berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab Amin Santo Franciscus asisi doakanlah kami Dalam nama Bapak dan Kota dalam berkutusan Terima kasih Tuhan Bapak Ibu Guru dan keluarga Rantifa Untuk mengikuti doa pagi hari ini Tetap semangat dan sehat selalu Tuhan memberkati Dadah Terima kasih telah menonton 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 Kepada Tuhan hidup dalam kesederhanaan Cintakan persaudaraan Untuk membela kehidupan Cintakan si alam paduka rahimah Tetap menjadi dayamu Franciscus, Padanius Franciscus, Padanius Franciscus, Padanius Jiwa besar dalam skala Berpegang keku kepada Tuhan Hidup dalam kesederhanaan Cintakan persaudaraan Untuk membela kehidupan Cintakan si alam paduka rahimah Tetap menjadi dayamu Franciscus, Padanius 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 Terima kasih.